Hari keempat pertemuan pemimpin Eropa kembali menemui jalan buntu. Kebuntuan karena munculnya penolakan pemberian hibah dari 5 negara kaya Eropa. Senin kemarin pemimpin 27 negara kembali berembuk untuk menyepakati dana pemulihan bagi Benua Biru. Saat ini terdapat alokasi dana senilai 1,8 triliun euro berupa anggaran tahunan Uni Eropa dan dana paket stimulus. Sementara pemimpin negara di Benua Biru masih gamang terkait alokasi dana 750 miliar euro apakah berupa pinjaman atau hibah yang ditujukan bagi negara yang paling membutuhkan dan terdampak para COVID-19. Penentangan muncul dari 5 negara kaya Eropa yakni Belanda, Austria, Finlandia, Sweden, dan Denmark yang menginginkan aturan lebih ketat sebelum pemberian dana pemulihan tersebut. 5 negara yang disebut sebagai defrugals atau kelompok hemat ini bahkan tidak menghendaki adanya hibah. Sementara dari proposal yang diajukan terdapat alokasi hibah hingga 390 miliar euro. Terima kasih telah menonton!